Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah selamat pagi Bapak Ibu Wakil Kepala Kepala dan Juru SMKS Islam Kanigoro Pada pagi hari ini kita akan melakukan pelatihan Model Manajemen Pendidikan Kewiraujaan Santri Perener Di SMKS Islam Kanigoro Kabupaten Blitar Sebelum kita melakukan pelatihan secara offline Maka pada saat ini saya akan mendahului Dengan virtual presentation untuk Model Manajemen Pendidikan Kewiraujaan Santri Perener SMKS Islam Kanigoro Kabupaten Blitar Bapak Ibu model ini adalah hasil penelitian Dari salah satu SMK di Kabupaten Blitar Dan nanti akan kita bahas bersama-sama Bagaimana tersesuaiannya dengan SMKS Islam Kanigoro Kabupaten Blitar Dan bagaimana juga tersesuaiannya dengan SMK-SMK yang lainnya Ada satu hal yang memang agak sedikit berbeda Di sini adalah nanti Pada saat kita mendiskusikan tentang kurikulum Pada saat penelitian yang dijalankan Kami belum melihat adanya pelaksanaan kurikulum merdeka Pada saat itu belum ya Dan untuk itu nanti pada saat membahaskan kurikulum Kita akan menyediakan Terima kasih Mari kita ikuti bersama Bismillahirrohmanirroh Baiklah Bapak Ibu sekalian Mari kita mulai bersama Untuk pembahasan model manajemen pendidikan Kewiraujaan Santri Perener SMKS Islam Kanigoro Kabupaten Blitar Agenda kita hari ini adalah Kita akan membicarakan tentang model Definisi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan hasil Mari kita mulai dengan model Inilah Bapak Ibu sekalian Model dari manajemen pendidikan kewirausahaan Santri Perener Sekolah Menengah Ketujuan Di dalam model ini tentu ada elemen-elemen manajemen Yaitu fungsi manajemen dan proses manajemen Yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, implementasi, evaluasi, dan tentunya pada saat kami melakukan penelitian itu ada hasil Nah disini kami akan menjelaskan satu persatu pada slide berikut Setelah ini Terima kasih Ya pertama-tama kita membahas tentang model Apa itu model? Model adalah kerangka konseptual yang meliputi rupa konseptual Dari proses suatu kegiatan untuk mencapai tujuan Sedangkan manajemen itu sendiri adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuan Ini adalah basicnya definisi awal Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kalau kita berbirausaha kita perlu kita ada definisi Tapi karena ini adalah model maka kita harus secara jelas Yang kita maksud model apa Dan yang kita maksud manajemen apa Nah inilah definisinya Kita lanjutkan Untuk poin berikutnya Yang dimaksud pendidikan wirausahaan santri-pronor adalah Proses pengajaran dan pembelajaran wirausaha terhadap siswa yang juga menjadi santri Pada pondok santren dan diarahkan untuk menjadi wirausaha atau menjalankan proses wirausaha Atau walaupun bukan Seswa di pondok santren itu adalah Seswa di sekolah SMA atau SMK Islam Yang terintegrasi dengan manajemen atau pondok santren Nah sekolah menengah kejuruan itu sendiri kita sudah Sama-sama mengetahui bahwa sekolah menengah kejuruan itu adalah institusi pendidikan untuk Untuk fokasi ya untuk sekolah menengah atas yang fokasi Dalam hal ini pada saat ini kita bersama dengan SMK swasta Islam Kadibur Model manajemen pendidikan kewirausahaan santri-pronor sekolah menengah kejuruan Dimaksudkan adalah kerangka konseptual proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi Proses pengajaran dan pembelajaran wirausahaan bagi para siswa yang merupakan santri pada institusi sekolah menengah kejuruan Mari kita mulai dari proses perencanaan Proses perencanaan meliputi kegiatan analisis kebutuhan, analisis kebijakan, keputusan bersama atau set decision Dan perancangan program pendidikan kewirausahaan santri-pronor itu sendiri Perencanaan pendidikan kewirausahaan santri-pronor itu melibatkan aktivitas yang pertama Analisis kebutuhan pembelajaran Yang kedua, analisis kebijakan kurikulum Yang ketiga adalah institusi Kita menganalisis situasi institusi Dan kita juga menganalisis situasi pembelajaran Setelah itu, kita lakukan analisis kebijakan kurikulum Yang tadi juga sudah katakan, saya katakan di nomor dua Ini secara khusus maksudnya Apabila di dalam pembelajaran ini kita masih menggunakan kurikulum 2013 Maka kita akan menyelenggarakan analisis untuk kurikulum 2013 Tapi apabila kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka Atau justru campuran keduanya Ya kita analisis keduanya Atau kita analisis kurikulum Merdeka Bagaimana kita nanti mendisrupsikan program kita Untuk kewirausahaan santri-pronor tersebut Dimanakah letaknya kebijakan itu telah diberikan Instruksi ya Pada dokumen kurikulum itu sendiri Atau mungkin kita juga tidak menemukannya Tetapi kita menemukan beberapa bidang seperti bidang keahlian Lalu kemudian juga peterampilan kewirausahaan Nah itu kita analisis Lalu kemudian nanti kita gabungkan bersama Tentang situasi di sekolah kita Dan bagaimana kita merencanakan pendidikan kewirausahaan tersebut Selanjutnya kita melakukan analisis kebijakan sekolah Yang ini juga dilakukan secara bersama-sama Oleh kepala sekolah Kalau di dalam produk santren itu ada spekulisnya Yaitu para Kiai Nah ini didiskusikan bersama-sama Lalu kemudian dilakukan proses keputusan bersama Tadi sudah saya katakan Kepala sekolah Kepala sekolah Kepala program Guru dan jiwa nasa tes Maupun para Kiai Kalau di produk santren itu Kita mesti juga mendengarkan advice dari para Kiai Hal yang berikutnya adalah Kita melakukan perencanaan program Atau perancangan program Itu ada perencanaan program tahunan Dan program semester Nah namun demikian Kita tidak boleh berhenti di situ Kita melakukan sosialisasi Dan diseminasi kepada guru Start sekolah dan jiwa nasa tes Karena walaupun mereka juga Ikut di dalam kebijakan Menentukan kebijakan Tetapi pada akhirnya Tetap adalah program itu Harus kita diseminasi Dan ini juga kepada orang tua wali Kalau di dalam produk santren itu Selalu dilakukan pada saat sambangan Ya pada proses pengorganisasian Proses tata kelola sumber daya Melikuti peran dan fungsi Dari sumber daya manusia Yang terlibat di dalam Pengelolaan pendidikan Perusahaan satriperan Sekolah kemenangan kejuran tersebut Maksud kita ya Jadi maksudnya adalah Proses pengorganisasian ini Proses tata kelola sumber daya Yang meliputi peran dan fungsi Dari sumber daya manusia Yang terlibat di dalam Pengelolaan pendidikan Perusahaan satriperan Sekolah menengah kejuran Dalam pengorganisasian ini Terdapat penataan peran Fungsi dan tugas Kepala sekolah Wakil kepala sekolah Ketua program Guru dan para ustaz Serta ustazjan Dalam model ini Pengorganisasian Meliputi penataan peran Fungsi tugas sebagai berikut Pertama Kepala sekolah Berperan sebagai Pimpinan sekolah Yang berfungsi Mengelola keseluruhan operasional Sekolah Akan tapi juga Memiliki tugas khusus Untuk Mengelola kedisiplinan Sesuai Sedangkan Wakil kepala sekolah Berperan sebagai Pimpinan sekolah Yang berfungsi Membantu kepala sekolah Dalam bidang yang Ditugaskan Tapi secara khusus Juga mengelola Mengenai fokus Terhadap kurikulum Kepala program keahlian Itu berperan sebagai Pengelola program Dan berfungsi untuk Mengelola program Pendidikan Pemirsaan Dan bertugas untuk Merencanakan Mengorganisasikan Mengarahkan Dan mengevaluasi Sumber daya manusia Untuk pengajaran Dan pembelajaran Pemirsaan Sedangkan guru Pendidikan Keterampilan Pemirsaan Atau PKK Itu bertugas sebagai Pendidik dan pengajar Keterampilan Pemirsaan Dan berfungsi sebagai Mentor pada siswa Dan bertugas untuk Melaksanakan Pengajaran Dan pembelajaran Pemirsaan Pelaksanaan Dalam model ini Yang dimaksud Pelaksanaan adalah Proses Kegiatan Pengajaran Dan pembelajaran Pendidikan Pemirsaan Santri Prener Dengan Kegiatan yang pertama Pengajaran Dan pembelajaran Dengan metode Berbasis tugas Atau task-based Learning Yang kedua Pengajaran Dan pembelajaran Dengan pola 70% Praktek Dan 30% Teori Proses pendidikan Kewirausahaan Dalam praktek Kewirausahaan Menggunakan Kebijakan Teaching Factory Dan Full Laboratory Jadi Laborator yang 51 Tapi Dipakai Untuk semua Siswa Jadi Jadwal Yang dapat Digunakan Oleh Semua program Kealian Bahkan Bukan hanya Sesuanya Tapi semua program Kealian Strategi Pengajaran Dan pembelajaran Dengan strategi Pemasaran Langsung Mereka Pemasaran Langsung Terhadap Siswa-siswa Penduk Santren Penjualan Langsung Terhadap Santri-santri Penduk Santren Dan lingkungannya Termasuk Masyarakat Dan Bazar Dan ketika Ada Program Sambangan Itulah Mereka Melakukan Bazar Untuk Orang Tua Dan Juga Dalam Pelaksanaan Pembelajarannya Itu Memakai Strategi Koci Nah Bagaimana Evaluasi Dari Pembelajaran Dilakukan Evaluasi Merupakan Pengelolaan Pengajaran Dan Pembelajaran Yang Meliputi Evaluasi Proses Dan Evaluasi Hasil Dalam Bentuk Pertama Itu adalah Assessment Formative Jadi Evaluasi Di Dalam Model ini Para guru Itu selalu Melakukan Evaluasi Assessment Formative Assessment Sumative Dan Assessment Terhadap Curriculum Tapi Juga Ada Dua Assessment Yang Mereka Lakukan Yaitu Assessment Proses Dalam Konteks Mereka Memproduksi Dan Mempelajari Dan Memproduksi Produk-produk Yang Mereka Desain Dan Mereka Kembangkan Dan Setelah Itu Juga Ada Evaluasi Produk Yang Sebut Dengan Kurasi Disesuaikan Dengan Standar Daripada Kurasi UMKF Bagus Juga Ini Instrumen Evaluasi Apa Saja Instrumen Evaluasinya Instrumen Evaluasinya Terdiri Dari Evaluasi Supervisi Akademik Dan Managerial Itu Adalah Untuk Para Pengelolanya Para Pengelola Dan Para Guru Kemudian Instrumen Evaluasi Sumatif Instrumen Evaluasi Formatif Instrumen Evaluasi Proses Pembelajaran Dan Instrumen Evaluasi Produk Bagaimana Hasilnya Pada Saat Kami Melakukan Penelitian Secara Desain Setri Kasus Tunggal Pada Saat Itu Ya Kami Melihat Bahwa Hasilnya Pembelajaran Lebih Memadai Dan Antara Kombinasi Antara Persantren Terkombinasi Dengan Baik Ada Modifikasi Kurikulum Dan Waktu Itu Menjadi Memadai Maksudnya Memadai Itu Sesuai Dengan Harapan Daripada Pendiri Harapan Daripada Ketiai Harapan Daripada Orang Tua Harapan Nasional Itu Sendirinya Lalu Juga Kerusakan Produk Itu Sangat Minim Sekali Rata-rata Kurang Dari 2% Bagus Sekali Produk Yang Dihasilkan Oleh Sesuai Itu Kerusakannya Sangat Sedikit Sekali Sehingga Melolos Kurasi Penanganan Selamatan Kerja Juga Dilakukan Secara Baik Walaupun Secara Simple Sederhana Jadi Manajemen Itu Dilakukan Dengan Sederhana Tetapi Mereka Selalu Mengerti Tentang Bagaimana Mereka Memberikan Label Tanda Tanda Lalu Kemudian Juga Checklist Untuk Housekeeping Dan Juga Untuk Pengelolaan Penanganan Kejalanan Kejalanan Kejil Seperti Pusade Seperti Itu Produk Target Itu Sangat Sesuai Dengan Harapan Karena Produk Target Sesuaikan Dengan Pasarnya Sesuai Itu Sendiri Dan Orang Tua Mampu Masyarakat Sekitarnya Dan Itu Diterima Oleh Para Konsumen Juga Diperlihatkan Bahwa Pemborosan Itu Sangat Minim Kurang Dari 2% Dalam Hal Ini Memang Dalam Prosesnya Juga Dilakukan Pelatihan Awal Dengan Bisnis Model Canvas Selain Itu Juga Dengan How Business Work Sebelumnya Ada Pengabdian Masyarakat Dari Tempat Yang Kami Teripi Itu Ya Antaranya Bagaimana Mereka Itu Adalah Mengelola Efisiensi Dan Efektivitas Daripada Proses Produksi Wirausaha Tersebut Ya Nah Di Dalam Hal Ini Juga Terlihat Keterampilan Wirausaha Sesuai Memenai Target Sesuai Dengan Target Maksudnya Sesuai Dengan Yang Diharapkan Oleh Stakeholders Di Santren Sekolah Orang Tua Dan Masyarakat Sekitarnya Misalnya Produk Produk Seperti Produk Produk Sabun Itu Juga Bisa Langsung Di Diserap Oleh Orang Tua Mereka Dan Masyarakat Sekitarnya Produk Produk Kue Misalnya Langsung Diserap Oleh Para Sesuai Itu Sendiri Dan Masyarakat Sekitarnya Dan Ketika Ada Sambangan Itu Orang Tua Juga Membeli Produk Produk Mereka Di Dalam Model Ini Terdapat Knowledge Management Yang Pertama Full Laboratory Adalah Laboratorium Yang Dapat Digunakan Oleh Semua Program Kahlian Dan Dijadwalkan Secara Prosedikal Yang Kedua Adalah Teaching Factory Teaching Factory Adalah Model Pembelajaran Yang Membawa Suasana Industri Ke Sekolah Sehingga Sekolah Bisa Menghasilkan Produk Berkualitas Berkualitas Industri Yang Ketika Task Based Learning Task Based Learning Pembelajaran Dimana Siswa Ini Diberikan Tugas Bersama Sama Secara Tim Sehingga Mereka Itu Membuat Memproduksi Dan Rancang Sesuatu Di Kelas Atau Di Praktek Ke Kewirausaha Dan Juga Mereka Melakukan Interaksi Berupa Komunikasi Kolaborasi Kreativitas Dan Berpikir Kritis Disini Adalah Merupakan Pengembangan Keterampilan 821 Porsi Communication Collaboration Creativity Dan Critical Thinking Dan Bisalah Digambarkan Bahwa Ini Merupakan Satu Dugas Interaktif Dan Mereka Biasanya Ramai Tapi Ramainya Itu Ramai Berdiskusi Dan Berbicara Tentang Bagaimana Proses Produksi Itu Dilakukan Secara Efektif Dan Efisien Dan Pemborosan Itu Bisa Ditekan Tapi Produknya Juga Tetap Bisa Bisa Memenuhi Syarat Yang Ditargetkan Nah Demikian Lah Beginanya Ya Kemudian Berikutnya Berikutnya Istilahnya Coaching Coaching Ini Merupakan Aktifitas Setindakan Oleh Mentor Para guru Untuk Membantu Para siswa Untuk Memiliki Skill Dan Keterampilan Yaitu Keterampilan Kewirausahaan Yang Sudah Kita Mencerahkan Di Sisi Lain Dan Istilah-istilah Yang Kita Juga Perlu Pahami Adalah Dalam Evaluasi Evaluasi Sematif Evaluasi Yang Dilakukan Secara Sistemik Ketika Kita Sudah Selesai Dalam Pembelajaran Evaluasi Sematif Formatif Evaluasi Yang Kita Lakukan Pada Beberapa Tahapan Proses Pembelajaran Nah Yang Dimaksud Dengan Evaluasi Proses Itu Adalah Evaluasi Proses Dalam Pembelajaran Langsung Dengan Pengamatan Langsung Oleh Dan Evaluasi Produk Itu Kurasi Produk Produk Dilevaluasi Dikurasi Sekaligus Seperti Kita Kurasi Produk-produk UMKM Sedangkan Gru Itu Juga Oleh Wakil Kepala Sekolah Kepala Sekolah Dilakukan Supervisi Akademik Dalam Konteks Ini Supervisi Akademik Memang Kurang Dikenal Di Rancangan Merdeka Tapi Sesungguhnya Ada Praktiknya Disebut Dengan Monitoring Dan Evaluasi Praktik Baik Di Kelas Tapi Prosesnya Mirip Mirip Saja Proses Pake Clinical Supervision Ada Pertemuan Awal Lalu Kemudian Obat Balik Seperti Itu Sedangkan Supervisi Manajerial Itu Adalah Supervisi Yang Dilakukan Kepala Sekolah Kedatap Semua Pengelola Dari Tentik Disitu Dan Juga Supervisi Oleh Pengawas Kepala Sekolah Yang Formal Ya Itu Tadi Adalah Model Management Pendidikan Kewerausahaan Santri Penar Untuk Siswa SMK Prinsipnya Adalah Dalam Model Ini Ada Satu Analisis Yang Dilakukan Sehingga Ada Satu Desain Yang Mengkombinasikan Antara Kebutuhan Pesantren Kebutuhan Masyarakat Dalam hal Ini Adalah Produk-produk Yang Dihasilkan Oleh Siswa-siswa SMK Dalam Konteks Pesantren Atau Siswa-siswa SMK Islam Yang Kemudian Nanti Juga Konteksnya Bisa Dibukkan Dengan Pembelajaran Mahaj Atau Pembelajaran Pendidikan Keislaman Ya Dan Tentu Kalau Ini Adalah Bukan Pada Limpuan Pesantren Itu Tidak Ada Sambangan Tidak Ada Apa Istilahnya Perpulangan Begitu Nah Ini Masih Tetap Bisa Dilakukan Dengan Masyarakat Sekitarnya Dan Orang tua Ketika Nanti Adik-adik SMK Ini Bisa Bersama-sama Untuk Mengadakan Plaster Kelirausaha Selamat Bersama 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 Kebirausahaan Santripener Pendidikan Kebirausahaan Ini Maksud kami Adalah Model Management Pendidikan Kebirausahaan Santripener Ini Bisa Diterapkan Secara Baik Dan Sesuaikan Dengan Situasi Di SMK Islam Kan Koroh Dan Tentu Bagi Pemeriksa Sekalian Ini Kita Bisa Berdiskusi Dan Nanti Suatu Saat Saya Akan Membuat Satu Satu Kelas Khusus Yang Ini Kita Hari Ini Kan Lebih Fokus Kepada Deskripsi Model Itu Sendiri Tapi Nanti Insya Allah Saya Akan Membuat Kelas Untuk Para Guru Yaitu Bagaimana Kita Mengelola Kelas Management Maksud Kami Mengelola Pendidikan Kelas Pendidikan Kirausahaan Atau Pembelajaran Kirausahaan Santripener Di Sekolah Apapun SMP SD SMK Karena Waktu Tahun 2006 Sampai 2011 Saya Juga Pernah Mengembangkan Apa yang Dicek Dengan Student Company Bahkan Itu Untuk Sesuai SD Dan SMP Ternyata Sangat Berhasil Nanti Saya Akan Membuat Sesi Baru Yaitu Student Company Yang Dimasukkan Dalam Pembahasannya Baik Terima kasih Selamat Dan Sukses Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih